Intro Ya halo pemirsa apa kabar anda hari ini langsung dari studio IDX Channel Jakarta Saya Prasetyo Ibo kembali hadir dalam market review program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi dan Indonesia Kali ini saya katakan membahas terkait dengan masyarakat dikejutkan kembali dengan merebaknya lagi nih kasus COVID-19 di Indonesia Ini disinyalir oleh salah satu juga varian baru dari COVID-19 Dan ini kita tahu juga bahwa di sejumlah negara COVID-19 sudah mulai mengalami lonjakan Singapura dan juga Malaysia Lantas seperti apa mitigasi dan antisipasi yang akan dilakukan oleh pemerintah khususnya dari Kementerian Kesehatan Langsung saja kita mulai market review selengkapnya Ya pemerintah saat ini tengah mewaspadai penyebaran dan lonjakan kembali kasus COVID-19 di tanah air Kenaikan kasus COVID-19 tersebut Diduga dipicu oleh varian baru yakni EG.5 dan EG.2 Lonjakan kasus positif COVID-19 saat ini tengah terjadi di negara Singapura dan Malaysia Kementerian Kesehatan Singapura seperti dilaporkan Channel News Asia Menyebutkan infeksi COVID-19 mencapai 22.094 kasus sejak tanggal 19 hingga 25 November Atau naik dua kali lipat dari pekan sebelumnya sebanyak 10.726 kasus Kemudian Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat peningkatan kasus COVID-19 di negeri jiran mencapai 57.3% Dimana sebagian besar penderita atau 48% berusia 20 hingga 40 tahun Dengan 98% kasus menunjukkan gejala ringan Sementara itu lonjakan kasus positif COVID-19 juga terjadi di tanah air Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per 6 Desember 2023 Rata-rata kasus harian COVID-19 bertambah sebanyak 35 hingga 40 kasus Dan pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit Tersetat antara 60 hingga 131 orang Dengan tingkat keterisian rumah sakit saat ini sebesar 0,06% Serta angka kematian 0 hingga 3 kasus per hari Pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan pun meminta masyarakat perlu waspada Apabila mengalami gejala penyakit yang mengarah pada COVID-19 Yaitu batuk, pilek, demam dan gangguan pernapasan Masyarakat yang bergejala COVID-19 diminta segera melakukan pemeriksaan antigen Jakarta Tim Liputan Adexchen Baik pemirsa untuk membahas tema kita hari ini Indonesia waspadai penyebaran kembali COVID-19 sudah tersambung melalui Zoom Bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi Dia adalah Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Halo selamat pagi Ibu Siti Nadia Pagi, salam sehat Salam sehat Ibu Nadia Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Ini menarik kalau kita cermati Ada beberapa perkembangan terbaru ya Terkait dengan kasus positif dari COVID-19 di Indonesia dan sejumlah negara Khususnya tadi di Malaysia dan juga Singapura Nah lantas di awal mungkin bisa dijelaskan begitu apa sih yang menjadi apa ya Kira-kira ini yang dicermati oleh pemerintah saat ini Karena kan sebelumnya sudah dinyatakan kita juga sudah mulai ada peralihan dari pandemi COVID-19 Kemudian ini muncul lagi begitu apakah ada varian baru begitu? Ya baik Mas Pres dan tentunya para pemiksa EPX ya Jadi ini kan sudah suatu kewajiban pemerintah ya Artinya setelah kita mencabut kondisi pandemi WHO juga mengingatkan ya bahwa walaupun pandemi berakhir bukan berarti COVID-nya hilang ya Berarti memang akan ada kita ini masih bisa sakit dan ditularkan oleh COVID-19 Dan artinya kita harus mulai terbiasa hidup berdampingan dengan COVID-19 ya Mas Pres ya Nah tentunya kita melihat dalam beberapa pekan terakhir ini Ada tren peningkatan kasus secara perlahan ya Artinya yang tadinya di bawah 10 kasus per minggu Ini menjadi 15, 20, 30, 40 dan masih berflutuatif Dan mulai pertengahan November kita bisa melihat bahwa angka jumlah kasus konfirmasi positif COVID yang dilaporkan itu Bisa mencapai 20 sampai 40 kasus konfirmasi positif per hari Nah kemarin kita mendapatkan minggu 26 November sampai dengan 2 Agustus itu Sampai dengan 237 kasus konfirmasi positif Yang tadinya hanya mungkin 10 atau 30, 40 kasus per minggu Wow berarti memang kalau kita lihat ada peningkatan begitu dan penyebabnya ini Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa begitu Bu Nandi Apa sih yang membuat lonjakan ini terjadi di Indonesia? Ya sama seperti di banyak negara ya Kalau kita lihat tren yang terjadi di banyak negara Bahwa kasus COVID-19 di berbagai belahan negara pun saat ini sedang terjadi peningkatan Ini memang kita tahu peningkatan ini mas Praskam biasanya disebabkan oleh adanya varian baru Jadi ada beberapa subvarian dari Omicron ya yang memang mulai mendominasi ya Jadi kan kita tahu ya bahwa selalu ada varian baru tapi kemudian perlahan-lahan mereka akan mendominasi Menggantikan subvarian yang lama Jadi kalau dulu ada BA2, BA4 ya kemudian XBB1 dan sebagainya Saat ini kita tahu yang mendominasi ini adalah XBB1.5 Kemudian juga kita sudah ada varian EG2, EG5 Nah varian EG5 ini varian baru yang kita tahu Singapura mengatakan jadi penyebab lonjakan kasusnya ya Dan WHO sendiri menaikkan status EG5 ini dari tadinya varian under monitoring sekarang menjadi varian of interest ya Jadi karena memang penambahannya Jadi memang kalau kita lihat selalu terjadi hal ini karena adanya subvarian baru Dalam hal ini variannya tetap Omicron ya mas Praskam Karena kita belum menemukan varian baru tapi Omicron ini sudah banyak sekali mutasinya Ini kita masih kenal dulu ada sun of Omicron Kemudian ada XBB, ada BA2, BA5, setelah itu Baik berarti memang yang sedang merebak saat ini adalah subvarian ya Masih dari Omicron begitu kalau kita lihat dari varian COVID-19 di Indonesia Lantas bagaimana seberapa cepat sih dari tingkat penularan dari varian yang baru ini begitu dibandingkan dengan subvarian sebelumnya? Ya karena dia adalah turunan daripada Omicron ya polanya adalah sama ya Omicron Bahwa kata tahu bahwa Omicron itu dikatakan lebih cepat menular daripada varian Delta ya Mungkin kita masih ingat ya bagaimana kemudian varian Delta Tetapi tingkat fatalitasnya jauh lebih rendah Dan ini kita bisa lihat juga di data kita ya bahwa Walaupun tadi dari ada peningkatan kasus ya Sebenarnya mengapa kemudian peningkatan kasus ini bukan menjadi sesuatu kekhawatiran Karena kalau kita bandingkan situasi COVID-19 ini masih pada level yang sangat-sangat aman ya Kalau kita masih ingat COVID-19 itu bisa satu harinya 50 ribu Bahkan kalau pada puncak-puncaknya kita bisa mendapatkan 500 ribu per minggu ya Jadi ini angkanya seribu saja tidak sampai ya artinya dalam satu minggu Jadi tetap pemerintah menyampaikan hal ini Kondisi ini supaya masyarakat tidak lemah Nah polanya sama ya bahwa kita juga lihat dari data kita Angka kematian itu masih 0 sampai 3 per minggu ya Itu dari awal saat kita mencabut situasi pandemi Bahkan sebelum pandemi juga situasinya kurang lebih sama Kemudian tingkat keterisian perawatan rumah sakit itu hanya 0,06 persen ya Dan tingkat perawatan IC itu hanya 0,03 persen Jadi kalau kita lihat indikator-indikator mungkin masih ingat ya Indikator-indikator yang kita gunakan dalam penilaian situasi COVID-19 kita Dari sisi level tingkat kondisi COVID-19 kita ini sebenarnya masih pada level aman Tapi tentunya kembali lagi ya penting untuk kita ketahui bersama Supaya kita bisa memberikan perlindungan lebih kepada diri kita Karena saat ini kan setelah pandemi tanggung jawab untuk menjaga kesehatan itu Menjadi tanggung jawab daripada individu masing-masing kan Baik-baik Nah bicara mengenai varian baru ini ya begitu dari Omikron Anda melihat masa inkubasinya berapa lama Kemudian dampaknya terhadap kesehatan seseorang yang terpapar dari subvarian baru ini juga seperti apa Meskipun Anda katakan tidak seberapa parah begitu mengingat dari fatality-nya juga yang masih 0 ini Bu Ya kalau kita lihat Omikron selalu sebenarnya kan fatalitasnya rendah ya Jadi dari kasus-kasus kematian yang terjadi itu umumnya bukan dikarenakan COVID-nya Tapi lebih pada karena memiliki comorbid ya Tapi ya kita tahu lah comorbid dengan COVID ini akan mungkin memperberat Nah jadi memang kalau kita lihat selama ini ya sejak kita mencabut situasi pandemi Memang fatalitasnya ini sangat rendah ya gitu Baik lonjakan kasus COVID-19 kan juga terjadi di Singapura dan Malaysia begitu Bahkan mereka lonjakannya sampai dua kali lipat begitu Apakah memang kenaikan yang terjadi di Indonesia ini ada kontribusinya begitu dari kedua negara tadi Tapi kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Bu Nadia kita akan cerita dulu sebentar Dan pemirsa tetaplah bersama kami Ya terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam market review Pemirsa berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan perkembangan kasus harian dari COVID-19 di Indonesia Ini data per 6 Desember 2023 di mana rata-rata kasus hariannya 35 sampai dengan 40 kasus per hari Sementara rawat inap di rumah sakit ada 60 sampai dengan 131 orang Tingkat keterisian dari rumah sakitnya 0,06 persen dan angka kematian 0 sampai dengan 3 kasus per hari Berikutnya gejala umum dari COVID-19 subvarian dari EG.5 ini adalah Sakit tenggorokan, kemudian batuk, pilek, demam dan juga kelelahan Baik kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Baik Ibu Nadia kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Sebenarnya gejalanya kalau kita bicara mengenai dari subvarian Omikron ini Tidak jauh berbeda dengan influenza atau bagaimana? Karena tadi sakit tenggorokan, batuk, pilek, demam dan juga ada kelelahan di sana Ya jadi kalau kita ingat kan sebenarnya COVID ini adalah flu juga ya Masyarakat kena dengan influenza Kenapa? Karena kan dia sebenarnya infeksi saluran pernafasan akur Jadi yang namanya ISPA itu kan macam-macam ya Cuma karena ini COVID-19 maka terkenal sekali dia penyebabnya adalah COVID-19 Nah sebenarnya kalau namanya infeksi saluran pernafasan akut itu selalu muncul Manifestasi klinisnya itu ya salah satunya seperti itu Batuk, pilet, karena saluran pernafasan yang kemudian terinfeksi ya Jadi kalau kita lihat misalnya dulu ya ada flu Spanyol, flu burung ya Ataupun SARS itu kan semuanya infeksi saluran pernafasan akut Jadi COVID-19 itu juga termasuk flu sebenarnya Nah kalau kita lihat semua flu itu macam-macam tipenya Bisa oleh bakteri, virus, jamur ya Kalau COVID-19 oleh virus Nah ini kita juga bisa melihat di musim pancaroba ini Mengapa kemudian terjadi peningkatan kasus ada trend dalam beberapa pekan ini Mungkin juga karena ada beberapa hal ya Karena kan biasanya kita masuk musim kemarau ke hujan ya Pancaroba sebenarnya orang banyak flu Atau yang kita kenal dengan flu musim gitu ya Flu musiman, flu seasonal Atau juga dikarenakan kemarin kita mengeluarkan surat kewaspadaan Untuk pneumonia mycoplasma Karena pneumonia mycoplasma juga sama di jalannya Nah COVID ini kan karena kita memang sudah punya kekembalan yang cukup ya Dan tingkat imunitas di dalam masyarakat juga cukup ya Jadi yang namanya herd immunity itu memang sudah terjadi Maka kemudian kalau kita lihat banyak orang yang mungkin dia flu-flu aja Mungkin juga COVID ya Karena kalau sekarang mas Pras Orang kalau flu-flu udah gak tes COVID langsung gitu ya Beda waktu pandemi ya Kalau batuk piut udah langsung ya Takut kalau COVID ya Jadi langsung tes Karena banyak karena memang gejalanya sangat ringan Dan kemudian juga sembuh dengan cepat Banyak masyarakat tidak melurisannya secara langsung Tapi karena kondisi yang tadi ya Karena banyak flu musiman Kemudian ada kewaspadaan pneumonia mycoplasma Sehingga tingkat untuk kesadaran masyarakat Untuk melakukan tes itu agak lebih baik di minggu-minggu ini ya Karena itu kita bisa mendapatkan lebih banyak kasus Nah itu dia Kalau kita bicara mengenai protokol kesehatan begitu kan Memang sudah bisa dikatakan Tidak ada lagi begitu yang menerapkan Bagaimana penggunaan masker pun juga masih jarang Dan kita lihat di kantor apapun dimana mungkin juga banyak orang Yang sudah tidak menggunakan masker Dan lantas bagaimana dengan mulai berkembangnya lagi begitu Ada subvarian baru dari Omikron di Indonesia ini Bu Iya jadi sebenarnya memang waktu kita melakukan pencabutan pandemi Kita sudah tidak menganjurkan ya Untuk kemudian masyarakat melakukan Menggunakan masker sepanjang waktu Seperti itu dan di semua tempat ya Memang kemudian kita menghimbau Buat mereka yang sakit flu Apapun juga ya Itu menggunakan masker ya Karena memang dua hal Satu kita tidak menggunakan orang lain Dan kalau kita sakit kan sebenarnya Daya tahan tubuh kita kan sedang turun Jadi kalau kita pakai masker Itu akan melindungi diri kita juga ya Dari orang-orang sekitar yang mungkin tadi Banyak orang yang mungkin sakit Tapi dia tidak bergejala seperti itu Nah sama seperti saat ini tentunya Karena satu kita tetap mendorong Orang yang batuk pilek itu menggunakan Atau orang yang punya gejala itu memakai masker Apalagi kalau kemudian dia melakukan Aktivitas di tempat-tempat publik Mungkin masih sering juga ya Mas Prasnya Orang batuk-batuk tuh dia tidak pakai masker gitu Nah ini yang kita dorong ya Apalagi kemudian untuk orang tua Orang tua juga kita berharap Kalau dia pulang ke rumah ya Supaya anaknya tidak tertular Apalagi ada penemunian mikoplasma Ini orang tua diharapkan menggunakan masker Walaupun di rumah ya Mas Prasnya Nah kemudian untuk Karena sekarang ada tren peningkatan kasus Kita juga mendorong di masyarakat Untuk kalau mereka merasa Kurang aman atau beresiko Melakukan aktivitas Misalnya di kendaraan umum yang padat Kemudian berdesak-desakan ya Nah ya itu tidak ada salahnya Untuk menggunakan masker untuk perlindungan Ingat bahwa ini adalah Upaya mandiri Individu-individu untuk melindungi dirinya Berbeda kalau pandemi Kalau pandemi kan memang pemerintah Wajib pakai masker Wajib prokes Nggak boleh keluar rumah Dan sebagainya Kalau sekarang ini Memang kita diajarkan Untuk masyarakat sadar Untuk bisa melindungi dirinya sendiri Menentukan apakah ini Kondisi sekitarnya Baik atau tidak Untuk kesehatannya Nah itu yang kita dorong Nah yang terakhir Saat ini adalah Kita juga menghimbau Segera untuk melengkapi vaksinasi Karena dosis ketiga kita Atau booster pertama kita Itu baru 40% Sementara kalau yang dosis booster kedua Kesuntikan keempat Itu malah sangat rendah sekali Hanya 3% Nah ini yang kita berharap Masyarakat terus meningkatkan Karena ini adalah suatu bukti ya Bahwa COVID-19 itu Akan hidup berdampingan kepada kita Kita belum tahu Dia mau berdampingan dengan kita Sampai berapa lama Oke oke Nah kalau misalnya Tadi berarti Mandiri begitu masyarakat Ataupun individu yang diharapkan Untuk menerapkan protokol kesehatan Untuk bisa berjaga-jaga ya Terkait dengan serangan-serangan lain Dari suvarian kasus COVID-19 Dari Omikron ini Lantas bagaimana dengan Merebaknya tadi Di Singapura, Malaysia Apakah Pemicu Ataupun kontribusinya Ada juga dari Kedua negara tersebut Begitu dengan Perkembangan kasus positif COVID-19 di Indonesia Belakangan ini Ya kalau kita lihat ya Bahwa Sekarang ini Kalau kita bicara Mengenai Suatu Kasus Apakah dia import case Ataukah Subvarian itu adalah Suatu Import case Dari negara lain Ini sangat sulit ya Untuk mendeteksinya Karena memang mobilitas masyarakat Juga sudah tinggi Dan kemungkinan untuk mutasi Kita sudah lihat Kemungkinan mutasi itu Sangat mungkin Karena Sifat Daripada virus itu Memang Khususnya COVID-19 ini Memang Kecenderungan bermutasinya Sangat tinggi ya Jadi Kita hanya Memantau ya Makanya kemudian Setelah Pasca pandemi Pemantauan Surveillance Genomic itu Tetap Kita lakukan Untuk melihat Varian-varian Oh kalau di negara sana Subvarian ini Yang berpotensi Meningkatkan Sehingga kita Mencoba melihat Ada gak Pergerakan Daripada Subvarian di negara kita Karena Seringkali Sudah tidak Bukan karena Kasus import ya Tapi karena memang Dia bermutasi Secara alami Baik Nah kalau datap per hari ini Kira-kira sudah Berapa banyak sih Yang sudah dinyatakan Konfirmasi positif Dari COVID-19 Kemudian wilayah Mana saja Yang mengalami Kenaikan Kasus tertinggi Bunadiyah Kita akan bahas Nanti di segmen Berikutnya ya Kita akan jeda Kembali sebentar Dan pemirsa Kami akan segera Kembali usai Pariwara Berikut ini Baik pemirsa Kita lanjutkan kembali Perbincangan bersama Dengan Ibu Siti Nadia Tarwizi Bila Biro Komunikasi Dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Baik Ibu Nadia Kalau kita bicara mengenai Perkembangan terbaru Begitu dari Kasus positif COVID-19 Nah sekarang saat ini Yang sudah terdeteksi Seberapa banyak Begitu dan wilayah mana saja Yang mengalami Konfirmasi positif Tertinggi Silahkan Jadi kalau kita lihat kan Jumlah kasus per hari itu Hanya 30-40 ya Jadi sangat fluktuatif Daerah-daerah yang melaporkan Ada yang hari ini Positif Melaporkan satu kasus Besok dia tidak melaporkan Jadi memang kalau kita lihat Di masa endemi kan Sama seperti Penyakit-penyakit lainnya ya Jadi Pemantauannya pun Karena kasus sangat dikit Kita lakukan hanya per minggu Ya kan Bukan seperti dulu Setiap hari Seperti itu ya Jadi kalau kita lihat Karena hitungan kita per minggu Hampir semua Provinsi melaporkan Walau yang dilaporkan itu Hanya 1-2 kasus Dan paling tinggi pun Itu hanya 30 kasus Nah itu adalah Kota-kota besar Tentunya di Jawa Bali ya Karena memang Lebih banyak jumlah penduduknya Seperti itu Nah jadi Secara general Tidak seperti situasi Covid kemarin ya Dimana memang Ada provinsi-provinsi Yang kita pantau Untuk peningkatannya Seperti apa Tapi Jawa Bali Seperti Termasuk Bali Itu juga adalah Provinsi yang Kalau kita lihat Memang ada Peningkatan kasus ya Bangka Belitung Banten Itu beberapa Kemudian Kalimantan Timur Itu yang ada Tren peningkatan Seperti itu Yang lain Fluktuatif Nah Gunadia Di satu sisi Kita juga kan Tengah mengawas padai Ada kasus tadi Mikoplasma pneumonia Seperti apa sih Update-nya nih Saat ini Apakah memang Ini menjadi Satu hal yang Berbarangan Terjadi di Indonesia Tadi ada Kenaikan dari Covid-19 Kemudian ada juga Mikoplasma pneumonia Iya Jadi kalau Kembali lagi ya Di masa Musim Pancaroba ya Kalau di Cina Kita lihat Trendnya itu terjadi Selalu pada musim dingin ya Selalu musim dingin Terjadi peningkatan Kasus influenza Atau kasus flu lah Seperti itu Sama di negara kita Kan juga seperti itu ya Ada peningkatan Kasus flu Kalau kemudian Masuk musim Pancaroba Nah Karena tadi ya Ingat bahwa Covid-nya kan sudah Jadi penyakit yang biasa ya Bukan suatu pandemi Jadi dia Akan berpola Seperti penyakit flu lainnya Oleh karena itu Kita bisa lihat Pada masa-masa Pancaroba ini Banyakkah di orang Muncul dengan Gejala-gejala Flu tadi Batuk Pilat dan sebagainya Penemunia itu adalah Sebenarnya suatu Kondisi Dimana Merupakan Salah satu penyebabnya Adalah Infeksi saluran Penafasan akut Tapi dia menyerang Sampai ke paru-paru Oke Kita tahu dulu Di awal-awal Covid itu juga Ada dikatakan Penemunia Akibat Covid Yang kemudian Paru-parunya Ada gambaran Seperti kaca-kaca gelas Nah Jadi Kalau kita Lihat memang Laporan dari Cina Mengenai Adanya penemunia Mikoplasma Yang banyak menyerang Anak-anak Ini juga menjadi Konsen kita Apakah itu Terjadi di negara kita Atau tidak Kita Pantau terus Tetapi Penemunia Yang disebabkan Oleh mikoplasma Ini sebenarnya Bukan suatu penyakit Baru Seperti Covid-19 Jauh sebelum Covid Itu sudah ditemukan Dan bisa pada Anak dan dewasa Hanya apa Yang kemudian Menjadi perhatian WHO adalah Karena Penemunia ini Ternyata Angka kejadian Pada anak Di bawah usia 5 tahun Itu sangat tinggi 16 perseribu Dibandingkan Kelompok lainnya Itu hanya 2-6 perseribu Penduduk Nah Oleh karena itu Tentunya kan Kita tidak ingin ya Banyak anak-anak Yang sakit Dalam waktu singkat Pasti nanti Beban fases pelayanan Kesehatan kan Akan berat Seperti kalau Kita masih ingat lah Kalau kayak albede-bede gitu ya Seperti apa Penanganannya ya Tentu akan Cukup berat Untuk fases ya Nah oleh karena itu Yang penting Menjadi perhatian kita Adalah tadi Mencegah kembali ya Sejadinya Penemunia Mikoplasma ini Pada anak-anak Usia di bawah 5 tahun Makanya kemudian kita ada Surat edaran Kewaspadaan juga Seperti itu Baik Nah sejauh ini Sosialisasi Kemudian himbawan Yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Meskipun tadi sudah ada Surat edaran Nah ini Sejauh mana Sudah masif Begitu Karena ini kan Kayakannya dengan Anak-anak juga yang rentan Kalau kita bicara Mengenai mikoplasma Neumonia Begitu Satu sisi Kita ada juga Subvarian baru Dari COVID-19 Bu Nadia Ya Jadi ya Kembali ya Kami Peningkatan Kewaspadaan ini Kita lakukan Terutama misalnya Di pintu-pintu Masuk negara Edukasi Bagi WNI Yang akan melakukan Perjalanan Ke daerah-daerah Yang ada Laporan Terjadi Melonjakan kasus Ya kita sampaikan Kalau bisa Dihindari dulu Dihindari Atau ditunda dulu Seperti itu Tapi kalau gak bisa ditunda Ya pastikan Prokes dan vaksinasinya Lengkap Jadi prokesnya Perlu-perlu dijalankan Di sana Kalau pulang Sakit Ya segera ke vaskes Seperti itu WNA juga Jadi kalau mereka datang Dari daerah-daerah Yang ada Laporan peningkatan kasus Ya kita dorong Kalau kemudian mereka Ada kejala Flu tadi Atau batuk Pilip-demon Segera ke vaskes Nah nanti kita lakukan Pemeriksaan sesuai prosedur Yang kedua adalah Menghimbau ya Prokes pada Tempat-tempat Yang beresiko Gunakan masker Orang tua pakai masker Seperti untuk Menjaga anaknya Nah khusus penomonia Adalah Gejala sesak Terutama Karena tidak mudah Melihat gejala sesak Pada anak-anak Di bawah usia 5 tahun Biasanya biar sesak Ayah pun Mereka tetap lari-lari Ya mas Pras Ya betul Orang tua yang harus Betul-betul memastikan Jadi pastikan Kalau anak-anak batuk Pilip ya Gak usah sekolah dulu Istirahat Berikan asupan gizi yang baik Dan pastikan ya Mereka cuci tangan Karena kan Mungkin batuk Pilak Itu mereka menyeka Dengan tangannya Dan tidak Mencuci tangan Sehingga gampang sekali Untuk tertular Yang terakhir tentunya Kita mendorong anak-anak Melengkapi vaksinasi Atau imunisasi Dasar lengkap Yang sudah memang Kita tetapkan ya Ada namanya Vaksin PCV Itu adalah Untuk menghindari Penemonia Akibat penemokokus Tapi bukan hanya PCV saja Semua Mulai dari BCG Hepatitis Campak Rubella HPV Itu harus Diberikan kepada Anak-anak kita Supaya memberikan Perlindungan kepada mereka Itu dia Berarti vaksinasi Memang masih menjadi Game changer juga ya Bagi penyebaran Kasus COVID-19 Di Indonesia Maupun Picoplasma Neumonia Di Indonesia Semoga ini juga Bisa menjadi Perhatian Banyak masyarakat Bahwa sekarang Kita yang menjaga Dan mewaspadai Adanya perkembangan Kasus-kasus baru Khususnya dari COVID-19 Dan juga Neumonia Di Indonesia Baik Ibu Nadia Terima kasih banyak Atas waktu Dan sharing Yang sudah Anda sampaikan Kepada pemirsa Pada hari ini Selamat Melanjutkan aktivitas Anda kembali Dan salam sehat Ibu Nadia Salam sehat Mbak Fas Baik pemirsa Jangan berenjak Dari tempat Anda Kami masih akan Segera kembali Dengan tema Menarik lainnya Terkait dengan Industri Hotel Yang siap Menyambut Libur Nataru Usajalah Berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!